Hai, kami dari kelompok Ula-Ula Ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Putri Pisang Laduk Beracun Pertama-tama perkenalkan nama saya Saraswati Purnomo Ningrum Berperan sebagai narator dan juga Purcaci Melod Saya Norfadila Ilham berperan sebagai Putri Pisang Laduk Beracun Saya Astri Ayu Segitarangi berperan sebagai Ratu Cabe-Cabean dan Purcaci Stauberi Saya Aprilia Rustiana berperan sebagai Madah Manis-Manise Saya Hendri Setiawan berperan sebagai Cermin Saya Sapuadi sebagai Maeran Terang-Tarangan Pada zaman dahulu kala di Kerajaan IV Sehat Lima Sempurna Hiduplah seorang Putri Buruk Rupa bernama Putri Pisang Laduk Beracun Karena orang tuanya tak tahan lagi melihat dirinya berkeliaran setiap hari di istana Maka dia pun diasingkan ke pinggiran desa Dan tinggal di sebuah gubuk kecil dengan sebuah cermin ajaib sebagai teman berbicaranya Cermin-cermin di dinding Siapakah yang tercantik di dinding ini? Ya jelas Eli Sugigi lah kok masih nanya sih? Iya juga ya Nah kalau begitu siapa yang paling cantik di seluruh kerajaan ini? Repot-repot nanya, udah jelas bukan kamu lah Apa kamu bilang? Coba bilang sekali lagi, ku jadikan kamu kepingin kaca Tunggu dulu Putri, daripada Anda menghukum hamba dan menanyakan pertanyaan yang sama setiap harinya Yang jika dicarikan kata gantinya sama dengan kurang kerjaan Bagaimana kalau saya memberikan sebuah ide cemerlang untuk Anda? Ide? Ide apa? Putri pisang laduk beracun Bagaimana kalau Anda mencari seorang pendamping hidup saja? Kudengar ratu cabe-cabean dari kerajaan sambal terasyudang Sedang mencari pendamping hidup Untuk putra tirinya Pangeran Terong-Terongan Siapa tahu beliau mau menjadikan Anda menantunya Apa? Bagaimana mungkin seorang gadis yang cantik Manis, lemah-lembut, tidak sombong Dan seterusnya, dan seterusnya seperti aku ini melamar seorang pria Bukankah seharusnya pangeran itulah yang datang dan melamarku? Aduh, putri ini manusia dari zaman apa sih? Sekarang ini kan sudah masanya emansipasi wanita Sudah nggak zaman lagi cowok maju duluan Cewek gerak cepat, itu baru cewek zaman sekarang Hmm, mungkin nih demo ini pantas untuk dicoba Baiklah, aku akan memulai perjalananku besok Selama aku pergi, jaga rumah baik-baik ya Maka, sang putri pun mengumpulkan semua uang tabungannya Untuk biaya perjalanan Dan memulai perjalanannya tepat sebelum ayam berkokok Keesokan harinya, perjalanan itu memang sangat panjang Dan menghabiskan banyak uang Tapi, sang putri pantang menyerah dan terus berjalan Akhirnya, setelah mengarungi samudera Melalui jalan berbatu, menempuh bahaya Dan melintasi gurun pasir yang sangat panas menyengat Sang putri pun tiba di kerajaan sambal udang, terasi Dan langsung menghadap ke hadapan baginda ratu cabe-cabean Apakah gerangan yang membawa engkau ke kerajaanku putri? Apa kau sekarang bekerja sebagai dita besar Dan ingin mengurus masalah penyusahaan tenaga kerja Empat sehat lima sempurna yang berada di kerajaanku ini? Atau kau punya masalah lain? Oh, ratu cabe-cabean Penguasa kerajaan sambal terasi udang Tujuan saya datang ke kerajaanmu ini Tak lain dan tak bukan Untuk meminang putra tirimu Pangeran terong-terongan Jadi, saya harap Anda bersedia memberikan putra tiri Anda Untuk menjadi penamping hidup saya Apa? Orang sepertimu ingin menikah dengan putraku? Tidak akan pernah Aku tidak akan memberikan putra tiriku yang tampan untukmu Mengapa demikian, oh ratu kerajaan Cabai-cabean yang hebat ini? Apa yang kurang dari diriku? Sehingga kau menolakku Mau tahu apa kekurangan dirimu? Ketik Rek Sepasi K-U-R-A-N-G Kirim ke 666 biaya 5.000 rupiah per message Tapi, HP saya berada di masa tenggang ratu Saya tidak bisa melakukan panggilan Apalagi mengirim SMS Jadi, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah Ngaca dulu deh Ngaca dulu deh Ngaca-ngaca dulu deh Ngaca dulu dong Kalau mau jadi istri pangeran Lihat dan perhatikan Orang dengan wajah buruk rupa seperti kamu Mana mungkin bisa menjadi istri putra tiriku yang manis Haa, manis Tembem dan mengemaskan Jadi, sebaiknya kamu pergi sekarang juga dari kerajaanku Tapi, ratu Pengawal Cepat seret putri ini keluar dari istanaku Teteret, teteret, tete-tete-tete Mengapa anda seperti ini, ratu? Ijinkanlah aku meminang putramu Pergi Dan jangan pernah kembali lagi Dasar ada-ada saja Orang sejelek itu Kau mau menikah sama putraku Mana bisa Cucuril Apa anda memanggil saya, pengintir ratu? Ya, kau sudah lihat Si putri pisang laduk beracun tadi, kan? Ya, ratuku Bagaimana mungkin, hamba yang seru profesional ini Tidak melihat putri tadi? Bagus, aku ingin kau memastikan Bahwa putri itu tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini Aku yakin, dia pasti belum menyerah Jadi, kejarlah dia dan laksanakan hal yang seperti biasanya Tanpa perlu anda beritakan pun Saya akan laksanakan, ratuku Anda sendiri tahu kalau saya seru profesional Kalau begitu, cepat laksanakan Buru Cucuril pun pergi mengejar putri pisang laduk beracun Untuk menunaikan tugasnya kepada ratu baginda ratu cabai-cabai Tepat di tengah hutan Pemburu itu pun langsung menunjukkan dirinya Sambil menodongkan senjata pada putri pisang laduk beracun Siapa kau? Nama kumbur, Cucuril MCS PBD Kode nama P.B.K Kolongan darjah status in relationship E.S. MCS PBD Apaan tuh? Gitu aja yang kau tahu MCS PBD Dia sudah pasti masih terjujur sambit Pemburu berdaya ratunya Jadi putri masa mengenai seorang berseperti aku saja tidak bisa Ye, terus bu Tapaan tuh status in International Hansib Mau pamer jago bahasa Inggris gitu? Jadi putri kebegok banget In relationship bukan international hansib Itu artinya sudah punya pacar Jadi, kalau kamu berharap bisa merayuku Untuk membiarkan dirimu begitu saja Simpan saja deh, angan-angan gilamu itu Enak saja Emang aku cewa apaan? Diam Lihat ini Ini adalah senjata Dengan senjata ini Aku akan melaksanakan misi yang telah dipergembangkan dari ratu Padaku Dan itu sudah jelas dengan cara berol Apa kau akan membunuhku dengan senjata itu? Hah, malangnya Kau mengasihanku? Enak saja Kenapa juga aku mengesianimu? Ya, aku kesian itu senjataku Malang sekali dia kalau harus digunakan untuk menembakmu Sedangkan di dunia ini masih banyak binatang-binatang yang lebih berharga untuk ketembak Sekarang, lojilah dan jangan coba kembali lagi Kalau kita lagi, akan kesuruh anak buahku untuk membunuh Maka sang putri pisang laduk beracun pun terus berlari, berlari, dan berlari Menembus hutan, melompati rawa, mendaki gunung, dan melompati ranjau Aduh, capek sekali Mana haus lagi Dasar ratu tidak berperik manusiaan Aku ini datang jauh-jauh dari ujung dunia Pagi ngabisin uang tabunganku lagi Masa aku diusir dari istana Pagi diancem bumburu lagi Emang aku binatang? Hmm... Uangku juga sudah habis Gimana caranya aku dapat mengumpulkan uang untuk angkos pulang? Apa nih? Lawan pekerjaan Tiga kurcaci bersaudara sedang mencari pembantu Gaji boleh nego Wah, bagus juga nih Aku sana aja deh sekarang Baca kertas lawan pekerjaan itu Putri pisang laduk beracun pun berakhir Di depan rumah tiga kurcaci bersaudara yang akrab dan ceria Permisi Excuse me Ada orang di dalam Orang Siapa yang bilang orang tadi? Ini rumah kurcaci Tidak ada orang yang tinggal di sini Maaf Nama saya adalah putri pisang laduk beracun Paling cantik di dunia dan akhirat Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan Karena lawan saya telah habis dalam perjalanan saya menuju tempat ini Rumah ini masih membuka lawan pekerjaan Oh Kurcaci stroberi Kurcaci blasteran Pembantu baru kita datang nih Serius nih Dia yang bakal gantiin tugas masakmu Akhirnya Tidak ada lagi jadwal cacipiring Cacipanjo dan jadwal bersih-bersih Menantan itu memang memukulkan hasil rupanya Maaf Maaf Apakah ini berarti aku diterima pekerjaan di sini? Tentu saja Namaku kurcaci melot Salam kenal Yuk Aku 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 Kurcaci stroberi Kenal bergerak Denganmu Aku Aku Yang paling tertua di sini Namaku kurcaci blasteran Dmit you Kurcaci kok tinggi? Karena itulah Namaku kurcaci blasteran Papaku adalah raksasa dari Afrika Sedangkan mamaku adalah kurcaci seli Indonesia Jadi ya hasilnya kurcaci sotis kayak aku ini Tapi kok kurcaci melon dan stroberi normal aja? Karena papa lama meninggalkan mama Jadi mama nikah lagi sama kurcaci setempat Dan kami ini anak dari papa kedua Hmm Keluarganya aneh Ah Berisik Ada banyak kerjaan nih Cepat kerjain Siap Piring-piring kotor Sudah menumpuk Cepat cuci Sekarang sudah dekat jam masam Cepat masam Putri pisang laduk beracun Yang memang berniat memumpulkan uang Pun harus bekerja keras Siang malam Tanpa tidur Makan Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi Walaupun begitu Putri pisang laduk beracun tetap senang Karena uang yang dikumpulkannya pun Semakin lama Semakin banyak Hari ini harus kerja keras Semakin kerja Semakin banyak uang harus makan Halo Ada kerja cididak Aku datang buat main Ya ampun Ya ampun Ada cowok Ya Dan tampangnya kelihatan kaya Lagi kurau Halo Caci melon Caci stroberi 17 Kalian ada di rumah A A A Anu para kurcaci Wih bro Lama amat Sudah ditungguin dari saat ini Katanya mau datang buat main Kelamaan nih Iya nih Katanya mau datang cepat Kok telat sih Tolat loh Eskrim Mala budingnya udah habis Gara-gara tolat Jadi gak dapat jatakan Sorry guys Bukan harus belajar dulu di istana Gak boleh keluar sebelum Ngerjakan tugas Malum putra makota Anu Kalian saling kenal Siapa cowok ini Ah Apa ya lu gak kenal Pangeran Pangeran Terong-terongan Dia kan putra makota Di kerajaan ini Kemana aja sih Kakak infos Terkenal ini aja Gak tau Ini pangeran Terong-terongan Siapa nih Putri Iba-Iba Ada yang masuk lagi Di rumah kalian Oh Ini Pembantu baru kami Namanya Putri Pisang Laduk Beracun Putri Pisang Laduk Beracun Kenalin Ini teman berbaik kami Pangeran Terong-terongan Kenalin Nama saya Putri Pisang Laduk Beracun Paling saha Paling cantik Sejagat raya Masih jomblo loh Aduh Jampai banget tuh Jadi orang terkenal Kemal-mana Selatan saja Aduh Kenapa malah Murusin Putri Pisang Laduk Beracun Sih Jadi main gak Ya jadilah Ayo pergi Maka Kekenangan Putri Pisang Laduk Beracun Pun bertambah Yaitu Selain berhasil Menghubungkan Pembangnya Dia pun Dapat Komen PDKT Dengan pangeran Gerong-gerongan Akhirnya Setelah Saat yang tempat Putri Pisang Sih Menyertakan Selasaannya Kepada Manggirat Gerong-gerongan Bersambungan Bersambungan Beracun 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 Begini Pangeran Aku Lama Yang seber Di Istana Mulu Tidak ada Satu Mulu Kau Dikin Maliku Aku Hanya Teman Dan Jangan Jangan Sajar Maka dari itu mau kau kau menemanku di istanahatku Mereka lagi mau lah Banget, tetapi pangeran Pasir, gue harus pergi sekarang, selamat tinggal Tidak mau Ibu Putri bisa meladuk beracun yang sedih karena mata hati Akhirnya menurunkan diri kamar sendiri ya Pasar meleran aneh Masa dia mendawa kepenyataan cinta dariku? Ini Madam Manis Manise Penyidir pengabung segala Santet, Buna-buna, Ramon Cinta, dan seterusnya Dan juga melayani pemasanan artista beracun ke bungu jodoh Hubungi Wah, produk hubungi ini Yuhuuu, Madam Manis Manise disini Ada yang dimasaknya bantu Halo, saya Putri Pesawat di Kuranci Tadi Saya sedang punya masalah Aduh Aduh Kalian yang saya cintai tidak mau mengerikan mas saya Jadi yang mau kembali dari kembali saya Anda menghubungi namanya tepat sekarang di sini Kami di atas Kami di atas bergabung dan macam mudah-mudahan Kerahuan cinta juga ada Anda mau kesenangan Kalian yang paling murah aja deh Yang paling murah apa ya? Kalian yang paling murah Yang paling murah itu Pesan yang beracun 1 juta Anda mau kemasannya Waduh, maaf banget Tapi demi cinta Betul yang akan aku lakukan Ya sudah Aku bisa bikin salat rancunnya ya Aku aja Terima kasih Pesan rancunnya Sampai nonton Gambar rancun Mbak Maka pesan rancunnya Yuhuuu, Madam Manis Manis datang Insan rancunnya Terima kasih Ngomong-ngomong Saya ada penggunaannya bagaimana ya? Bayar dulu dong Menang Sejaman seperti ini Rasanya mati keren Ini Terima kasih Cara pakaiannya adalah Dengan mendidik pesan ini Maka kau akan langsung mati Tapi Kau akan hidup kembali Jika kau cuma cinta siatimu Efek sampingnya adalah Sampai satu ketimbang Maka kau akan langsung mati Nah, saya sedia sudah menjelaskan Jadi selanjutnya Setelah mendengar semua kata-kata penyihir Putri pisang laduk beracun pun Pergi menemui Pangeran Terong-terongan Yang saat itu sedang bermain Bersama tiga pencaci Pangeran Terong-terongan Kak Karena kau mau langsung cintaku Maka aku akan bergeri Dengan pisang laduk beracun ini Dan sampai kau mau cintaku Aku tidak akan hidup lagi Ya ampun Putri pisang laduk beracun ini Masa rajin saja Jangan bunuh diri dulu dong Kerjaan rumah masih banyak tuh Nanti gak ada yang ngerjalin Iya Jangan bunuh diri dulu Nanti gak ada yang ngebersih rumah Paling tidak Biarkan kami mencari pembantu pengganti dulu Biarkan aku mati Pusat Benar mati nih orang Asli Sama sekali gak berat Sipu Amun Terus siapa yang bakal jadi pembantu kita Kita kan belum punya pelayan baru Benar juga Siapa yang bakal jadi pembantu kita Mampus Jadi kesimpulan dari drama kami adalah Janganlah kalian bersifat serakah Dan selalu mementingkan diri sendiri Tanpa memikirkan perasaan orang lain Sekian rapat dari kami Kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih